Intro Teriakan warga disertai cacimaki lantang disuarakan kepada Henki Talik Sang pelaku pembunuhan yang tega habisi nyawa istrinya sendiri, Juniati Saat polisi menggelar rekonstruksi pada Kamis 18 April lalu Tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi yang dilakukan di rumah miliknya Dijalankan Dea 2 Lorong 116 No. 6, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala Makassar, Sulawesi Selatan Dalam rekonstruksi yang dilakukan selama 3 jam, tersangka Henki memperagakan 51 adegan Mulai dari saat melakukan penganiayaan terhadap istrinya, Juniati Hingga pelaku menimbun jasad istrinya di bagian belakang rumah Kedua saksi kunci yang ini anak pertama korban Dea yang saat kejadian baru berusia 11 tahun Dan Haye anak kedua korban yang saat kejadian berusia 7 tahun Keduanya dihadirkan melalui pemeran pengganti Ini kita melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang tentunya dihadiri oleh beberapa pihak Di antara pemeriksaan dan juga ada dari PHD yang berlaku Kemudian rekonstruksi hari ini kita laksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Baik saksi-saksi maupun pelaku ada 51 adegan yang kita buat Dan sampai sekarang untuk di TKP semua yang diberikan keterangan oleh saksi maupun oleh pelaku Masih identik dengan hasil daripada rekonstruksi di TKP Kasus penganiayaan Juniati yang berujung kematian oleh suaminya Henki Talik Terjadi usai keduanya terlibat cekcok Henki cemburu lantaran menduga istrinya Juniati telah bertemu dengan mantan pacarnya Kesalah karena sang istri, tak mengaku Henki kemudian memukul Juniati dengan tangan dan diakhiri menggunakan balok Aksi keji Henki tersebut sempat diketahui sang anak Dea Kondisi Juniati yang alami bengkak dan sejumlah luka di wajah Membuat Dea bahkan sempat tak mengenali sang ibu Penganiayaan Henki dilakukan selama 3 hari Hingga menyebabkan sang belahan jiwa merenggang nyawa Henki kemudian mengumpul jasad Juniati di halaman belakang Saat itu Dea sempat melihat Henki membawa pasir dan semen ke dalam rumah Namun Henki mengajari Dea dan adiknya untuk berbohong Dan menyebutnya akan membuat kolam ikan Kemohongan Henki berlanjut dengan menyebut Juniati Telah pergi meninggalkan keluarga Selama 7 tahun bahwa dari anak-anaknya ini salah satu diantaranya Pada saat kejadian itu ada di tempat kejadian tersebut Sehingga melihat daripada penganiayaan dilakukan oleh suami Bahwa bapak-bapak dan ibunya Usai melancarkan aksi sadisnya Henki meninggalkan rumah 6 bulan setelahnya Henki kemudian mengontrakkan rumah tersebut Yusran bersama anak dan istrinya mengontrak rumah tersebut selama 6 tahun Sejak Desember 2018 Menurut Yusran ia tidak pernah mencium aroma bau menyengat Hingga tak pernah menaruh rasa curiga Tidak hilang bau menyengat sendiri disini apa sama siapa Oh sama istri Keluarga Keluarga yang 65 tahunan ya Pas 6 tahun Pas 6 tahun Pas 6 tahun Pas 6 tahun sampai kemarin Tanggal 17 12.23 Oh baru kemarin Baru kemarin 20.23 kemarin Desember Desember Saya 6 tahun disini Masuk bulan apa? 2018 Memang disitu 2018 Bulan apa? Ingat nggak? Bulan 12 Oh iya Ini kan Februari kejadian 10 bulan Artinya berlis Pak Sudah terang Kan Yang tinggal kan Dengan penyaruh Mau penguasa Ini nggak ada kecurigaan Nggak ada bau Senin 15 April 2024 Tulang belulang jumniati korban pembunuhan sang suami Dimakamkan pihak keluarga korban Di pekumburan jalan Rapocini Lorong 2 Kecamatan Rapocini, Makassar Pihak keluarga berharap agar Hengki dijerat dengan hukuman mati Atas perbuatan keji yang dilakukannya Untuk kasus ini kita terapkan Kasus mayat korban pembunuhan yang dikumbur di rumah juga terjadi di Bandung Barat Selengkapnya di iNewsFile sesaat lagi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih